SINDI SILMINA Tuh karir terlama SINDI Gitu ya teman-teman benar-benar yang Wow udah 7 tahun juga ya di Oriflame Dan saat ini Titlenya ada di Gold Executive Director Dan sedang menjalankan Kualifikasi sebagai Sapphire Executive Director Dan sini salah satu Top 15 ya teman-teman nomor 1 di Oriflame Surabaya dan nomor 4 Di Oriflame Indonesia Kalau ngomongin rewardnya Oriflame gitu ya teman-teman Saat ini Alhamdulillah SINDI udah ngedapetin Cash award yang totalnya 826 juta rupiah Boleh di next Kak Frida Ada Honda All New CRV juga Di tahun 2015 ini udah ngedapetin Gitu ya ada Mercedes-Benz C-Class juga di tahun 2017 SINDI udah ngedapetin juga Dan total selama 7 tahun SINDI udah ke 17 Negara dan 4 benua bareng sama Oriflame yang harusnya Tahun 2021 itu SINDI bisa pergi ke Afrika Jadi menutup 5 benuanya Lewat Oriflame ya Lebih apa ya Oriflame kayak kasih kesempatan Banget sih ya teman-teman Sebagai ibu rumah tangga Tapi ternyata bisa punya Kesempatan keliling dunia Bahkan hampir 5 benua ya Karena ada kondisi pandemi ini Yang harusnya tahun ini tuh Ke San Francisco Ke Los Angeles Gitu ya Ke Spain Itu harus diundur tahun depan Akhirnya Afrikanya juga Ikutan mundur gitu ya Teman-teman Tapi mudah-mudahan Dikasih sehat Dikasih umur panjang Dan lain sebagainya ya Sehat-sehat semua disini Dan bisa ngerasain 5 benua Dari Oriflame Terus meski di Oriflame Cindy 7 tahun gitu ya Benar-benar Ngerjainnya full online ya Dari awal sampai hari ini Cindy lebih banyak kerja lewat Handphone Lewat laptop gitu ya Kerjanya dari rumah aja Tapi bisa memberikan Rata-rata penghasilan per tahun Di atas 1 miliar teman-teman Kebayang gak sih Maksudnya Oriflame gitu ya Modalnya Rp49.900 Waktu itu 7 tahun yang lalu gitu ya Benar-benar ngebau Cindy sampai ke angka Yang luar biasa banget gitu ya Bahkan bukan hanya Rata-rata penghasilan per tahun Di atas 1 miliar gitu ya Tapi Omset per bulannya juga Udah M-man gitu ya Jadi kayak misalkan Kita gak punya modal gitu ya Untuk buka bisnis yang besar gitu ya Ternyata lewat Oriflame Meskipun dengan Rp49.900 Kita bisa memasarkan produk Oriflame Tapi Bisa Mempunyai omset yang sebesar itu Makanya kemarin gitu ya Benar-benar dikasih judul Gimana sih Membangun Habit Milyarder gitu ya Jadi kalau misalkan dibilang Bukannya tiap bulan ya Sini Ngedapetin Ngedapetin Penghasilan segitu Tapi Dengan omset Milyaran Setiap bulan Dan pertahun Dan pertahun juga udah Bisa ngedapetin Di angka M-man gitu ya Untuk bonus bulanannya Jadi pada saat dikasih judul ini Kayak Wow gitu ya Ternyata Ternyata Bisa juga gitu ya Teman-teman Dicap Sebagai Milyarder gitu ya Dengan penghasilan Rata-rata Pertahunnya gitu Jadi kalau misalkan Kita ngomongin Habit gitu ya Sebenarnya Membangun Membangun tuh Berarti kan artinya Bukan kita tiba-tiba Menjadi Menjadi Hal yang Kita udah Kerjain gitu ya Teman-teman ya Maksudnya Apa yang Kerja bagus Terus kita udah langsung Bagus gitu ya Atau mungkin kita Pengennya udah punya Punya miliaran Tiap bulan Kita bekerja dengan Gimana caranya kita punya Apa punya Pekerjaan Atau kita kerjain Hal yang besar gitu Sebenarnya kalau Membangun kan berarti Artinya Ya kita Tidak langsung Melakukan hal yang besar Gitu ya Teman-teman ya Bahkan habit pun Gitu ya Itu juga gak bisa Sekali jadi Gitu ya Kayak misalkan Sindi Udah pernah nih Ngelakuin apa Gitu ya Teman-teman Tapi bukan berarti Yang langsung Kayak hari ini Sindi memang Habitnya kebiasaannya Kayak gini Enggak ya teman-teman Yang namanya habit itu Memang perlu juga Dibangun Yang namanya habit itu Awalnya dipaksa nih ya Awalnya dipaksa Kita Kita tahu Ternyata kita butuh Kita tahu Ternyata kita udah Patient gitu ya Di Oriflame Pasti lama-lama Ya akan jadi kebiasaan Teman-teman gitu ya Kalau bisa dibilang Dulu Kak Sindi Dipaksa gak sih Untuk melakukan hal Yang mungkin gak Sindi banget Gitu kan ya Ya pasti Pada saat dulu Uplame bilang Sindi Branding ya Gitu ya Itu kan mulai yang Duh malu ya Takut ya Gengsi ya Itu kan sebenarnya Hal yang lumrah ya Teman-teman ya Untuk kita memulai Hal baru Tapi pada saat kita Mau keluar dari Zona nyaman kita Gitu ya Ibaratnya kita Pengen banget Untuk punya Punya hal yang Lebih baik Di hidup kita Kita udah tahu Oriflame kayak gimana Kita mau Ngedapetin itu ya Mau gak mau Suka gak suka Awalnya pasti dipaksa Gitu ya Dipaksa dulu emang Nanti pada saat kita Terus memaksa diri Keluar dari Convert zone kita Ya nanti akan jadi Kebiasaan yang Tanpa disuruh pun Kita udah melakukan Hal itu Gitu teman-teman Boleh di next Kak Frida Jadi kalau misalkan Kita ngomongin Habit Ngomongin Cara kerjanya Sindi Gitu ya teman-teman Tapi Cara kerja ini Sebagus apapun Uplame itu arahin Gitu kan ya Terus Apa ya Sekeren mungkin Uplame ngelakuin Dan dia bisa open title Naik title Gitu ya Tapi Kalau misalkan Buah Sindi Gitu ya Cara-cara yang bagus Gitu ya Itu gak akan Gak akan bisa Bisa maksimal Gitu ya Kalau Tiga hal ini tuh Gak teman-teman punya Dalam dirinya teman-teman Gitu ya Jadi kalau misalkan Dibilangin Ini termasuk gak sih Sesuatu hal yang Sindi kerjain Gitu ya Yang Sindi Yang Sindi Lakukan Gitu ya Jadi ada hal Non teknis Teman-teman yang harus Teman-teman punya Dalam diri Ibaratnya kan kita Mau bangun bisnis besar ya Kita mau bangun Bisnis miliaran Gitu ya Kalau misalkan Oriflame Misalkan teman-teman Masih menganggap Oriflame ini Bisa punya penghasilan 2 juta 5 juta Itu mungkin bisa ya Teman-teman Tapi Sindi udah Ngebuktiin banget Gitu ya Bahwa Oriflame itu Bukan Bukan cuma Bisa ngedapetin Teman-teman Senilai itu Gitu loh Banyak banget Dan itu besar banget Dan itu bisa diangka M1 gitu ya Makanya Tiga hal ini Sindi sampein Ke tim gitu ya Dari yang pertama adalah Pastinya punya mindset Entrepreneur gitu ya Yang tadi Kak Desa bilang Broad mindset Itu bener banget Karena Gini Kita tuh sekarang Punya bisnis Oriflame Kita ngerasa gak Kalau kita itu Cuma segedar Member Oriflame Atau kita memang Emang kita mau Menjadi seorang Entrepreneurnya Mengembangkan Mengembangkan Ininya Apa namanya Bisnisnya Untuk jadi Untuk omsetnya Bisa miliaran Gitu ya teman-teman Berarti kan kita gak bisa nih Cuma punya mindset Seorang member Seorang pemakai Seorang penjual Gitu kan ya Kita harus gimana Caranya punya mindset Entrepreneur Mau dibawa kemana nih Oriflame-nya Oriflame-nya mau punya Omset seberapa banyak Nih Kita mau naik Ke level mana nih Gitu kan ya Itu kan ibaratnya Kita punya mindset Entrepreneur ya Di sana ya teman-teman Jadi kita gak cuman Sebagai tamu gitu ya Cuman bisanya Neluh Cuman bisanya Complain gitu ya Cuman bisanya Apa ya Maksudnya Mempunyai alasan-alasan Gitu ya Kalau kita udah Entrepreneur Di dalam hal gitu ya Itu pasti kita akan Melakukan Apa sih sebenarnya Yang bisa kita inovasi Kalau kita punya tantangan ini Apa sih hal yang bisa Kita kerjain Kalau kita Kedapetan Suatu hal yang ini Kayak gitu ya Teman-teman ya Jadi kalau misalkan Kalau aku bilang Menset entrepreneur tuh Pendiriannya kuat Gak gampang ngeluh Gak suka iri Dengan kesuksesan Orang lain Gitu ya Terus Lebih Apa ya Inovasi Fokus gitu ya Punya goal Punya tujuan Itu adalah Menset entrepreneur Gitu ya Jadi kita nih Sebagai pemilik bisnis Gitu ya teman-teman Bukan seorang tamu Bukan seorang yang bisa Disuruh-suruh Sama upline aja Tapi teman-teman itu udah Ibaratnya Gabung oriflame Udah Ini bukan bisnisnya upline Ini bukan bisnisnya downline Gitu ya Tapi pada saat teman-teman Masuk oriflame Ini adalah bisnis Teman-teman sendiri Mau dibawa kemana Itu ada Di tangannya teman-teman Mau jadi diamond Bisa Mau jadi eksekutif Bisa Bahkan mau jadi presiden Itu bisa gitu Kalau teman-teman masih Mengandalkan orang lain Gitu ya Kak upline ku tuh gak ngebentuin Kak upline ku tuh gak isi training Dalain hal sebagainya Masih menyalahkan orang lain Atau mengandalkan orang lain Di dalam bisnisnya teman-teman Gitu ya Artinya teman-teman gak tau nih Bisnisnya mau dibawa kemana Gitu ya Itu yang pertama Yang kedua adalah Sense of belong Rasa memiliki Gitu kan ya Kalau misalkan Rasa memiliki oriflame Pasti Kita Kita ngerasa Kalau kita gak hadir hari ini Kita gak branding hari ini Ya tokonya tutup Gitu kan ya Bisnisnya tutup Gitu Kalau misalkan teman-teman punya toko Toko Sewa toko Gitu ya Kalau misalkan Gak buka sehari Sayang gak sih Kita gak dapet omset Gitu ya Itu kan Rasa memiliki bisnis ya Teman-teman ya Aduh Dibuka deh Ininya Tokonya gitu ya Ntar aku gak dapet omset nih Gitu kan ya Itu ada rasa memiliki Kan ya Begitupun di oriflame Meskipun gitu ya Teman-teman pasti punya Upline gitu ya Tapi Rasa memiliki ini Yang harus teman-teman punya Kalau pengen punya bisnis yang besar Ya Kalau bukan kita Siapa lagi yang ngebangun Kalau bukan kita yang aktif Kalau bukan kita yang semangat Siapa lagi yang bikin oriflame ini besar Teman-teman ya Jadi rasa memiliki di bisnis oriflame ini pun Harus teman-teman punya Untuk membentuk seorang miliader Gitu kan ya Nah yang ketiga Pastinya kerja with passion Gak ada ceritanya Orang yang punya omset miliaran di oriflame Executive director ya Ini ngomongin executive director Yang punya miliaran gitu ya Terus bonusnya Ratusan juta tiap bulan ya Itu gak bisa Kalau Dia gak bekerja di oriflame Dengan passion Harus diketok-ketok lah Harus digedor-gedor lah Gitu kan ya Ditunggu-dicolek Ditunggu-dicolekin upline Pokoknya Kalau Kalau lagi pengen ngerjain oriflame Kerjain Kalau lagi gak pengen Yaudah Kalau lagi pengen rebahan Rebahan gitu ya Gak punya gairah gitu loh teman-teman Gairah disini tuh adalah Aku tuh pengen SM nih Misalkan gitu Nah Itu gairah yang teman-teman harus Harus punya gitu kan ya Aku pengen diamond nih Ya teman-teman harus gairah itu Untuk mengejar seorang diamond Yang namanya punya goal Punya target Gak bisa nih Dibelok-belokin Kak aku pengen diamond Pengen si Arfi Mau gak Kalau misalkan mobilnya itu diganti Nah mau gak Nanti kalau misalkan di level apa Teman-teman beli mobil yang lain Kalau memang gak mau Pengennya si Arfi Teman-teman akan kejar ke sana Gak mau kak Aku maunya si Arfi Gitu kan ya Itu kan pendiriannya kuat gitu ya Teman-teman ya Jadi Kalau emang punya goal Yang besar Punya pendirian yang kuat Itu harus ngerjain oriflame-nya Dengan passion Ya Harus bergairah Harus yang benar-benar Mengejar sesuatu hal Itu memang sesuatu hal Yang pengen banget Teman-teman kejar gitu ya Jadi kalau tiga hal ini Teman-teman udah punya Dikasih tahu cara kerja Cara rekrut Ya Cara branding Cara apapun Teman-teman pasti akan lakukan gitu Tapi kalau misalkan Aku udah kak ikutin Cara kerjanya Kak Desa tadi gitu ya Terus Aku ikut Aku ikut Cara rekrut nih Cara rekrut yang keren gitu ya Sama leadernya siapa Teman-teman tahu sebenarnya Teman-teman tahu Cara rekrut itu kayak gimana Cara branding itu kayak gimana gitu ya Cara jualan yang keren itu kayak gimana Teman-teman tahu Tapi kalau tiga hal ini Yang teman-teman itu gak punya gitu ya Ya teman-teman gak akan melakukan itu Dengan sepenuh hati gitu ya Teman-teman akan menganggap Oriflame ini ya Bisnis biasa gitu Yang bukan bisnis besar Bukan bisnis yang keren gitu ya Karena jujur Tujuh tahun yang lalu Di hari pertama Cindy Mengenal Oriflame Di hari pertama Cindy Melihat success plan Oriflame Cindy benar-benar Menjadikan Oriflame ini Adalah bisnis yang besar Cindy gak mau main-main Sama Oriflame Cindy gak mau punya Waktu yang sedikit Untuk Oriflame gitu ya Waktu awal membangun Benar-benar Di hari pertama Cindy pengen banget Memutuskan Jadi orang yang berhasil Teman-teman Jadi Keputusan berhasil Atau gak di Oriflame Itu adalah keputusan Di tangan teman-teman semua Gitu kan Next Kak Frida Nah Bisnis miliaran gitu ya Yang stabil nih ya Kita ngomongin Gak usah yang cuma naik Terus drop gitu kan ya Kita pengennya Teman-teman punya bisnis Di Oriflame Gimana caranya stabil ya Gak mau cuman Bisa sekali jadi SM Terus besoknya udah Teman-teman turun ke 9% Atau teman-teman saat ini Udah senior goal director Terus turun ke senior director Kita gak mau ngomongin Cuman siapa yang cepat Tapi gimana caranya Kita ngomongin Cepat dan strong Cepat dan stabil Bahkan bertumbuh pun Stabil pun iya Bukan berarti kita habis open Terus langsung Ada lagi yang gak stabil Kalau bisa Gimana caranya kita punya mindset Atau punya pikiran Ya bisnis ini Gak cuman Gak cuman bertumbuh ya Teman-teman Tapi bisa stabil Kalau bertumbuh cepat itu Banyak Tapi kalau bertumbuh cepat Tapi stabil Itu yang harus Benar-benar Banyak belajar Jadi Kalau kita udah pengen Bertumbuh Pengen stabil Tentu ya Kita gak bisa Bekerja sendirian Kita butuh yang namanya Tim kan ya Di Orifem Lanjut kak Nah Kalau kita ngomongin tim Kita gak usah ngomongin Kak Cindy Berapa tim yang setiap bulan Atau mungkin Kak Cindy Aku harus berapa Record core tim Kayak gini Pokoknya Selama teman-teman Tujuan itu belum berhasil Selama mimpinya belum tercapai Rekrut sebanyak-banyaknya Gitu kan ya Kita gak usah hitung-hitungan Pokoknya yang banyak aja Kita punya nih Namanya target Bulan ini harus 10 core tim terbentuk Misalkan Ya itu kan hanya target Angkanya gitu ya Tapi Kita berpikir adalah Sebanyak-banyaknya orang itu Masukkan ke dalam jaringan kita Yang masuk aja Belum tentu core tim Ya kan Apalagi teman-teman Gak rekrut sama sekali Nah sekarang Apa ini kebiasaan Gitu ya Kebiasaan yang harus teman-teman tanemin Adalah pastinya promosi produk Dan peluang bisnis setiap hari Ini adalah habit Yang harus teman-teman bangun Kak Aku tuh bisanya 3 hari sekali Gak apa-apa Awalnya 3 hari sekali Awalnya 3 hari sekali Nanti kalau udah terbiasa Oke Ganti 2 hari sekali Ntar kalau udah terbiasa Ganti sehari sekali Kalau buat aku nih ya Teman-teman ya Yang namanya kita melakukan Habit yang bagus Gitu kan Kita kan gak harus langsung Melakukan yang bagus Yang penting mulai aja dulu Gitu kan ya Mulai aja dulu Aku sangat menghargai Mengapresiasi tim gitu ya Meskipun dia hanya 3 hari sekali Gitu ya 4 hari sekali Tapi kita harus lihat gitu ya Kalau memang dia udah bisa Konsistennya 4 hari sekali Yaudah Diturunin lagi 3 hari sekali 2 hari sekali Sampai nanti membangun Kebiasaan baru Gimana caranya branding Setiap hari Gitu kan ya Kayak baratnya Ngangkat barbel deh ya Teman-teman Ngangkat barbel Masa bisa sih Kita langsung ngangkat 10 kilogram gitu kan ya Eh bener gak sih 10 kilo gitu kan ya Kita kan pasti Dari 1 kilo dulu Ntar kalau kita terbiasa Jadi 2 kilo 3 kilo Pokoknya mengapresiasi Hal yang Tim teman-teman itu Lakukan gitu ya Terutama juga buat diri Teman-teman Jangan sampai Kita mau bangun habit Bangun kebiasaan Tapi kita tidak konsisten Dengan itu gitu ya Contoh Aku mau Nge-add Setiap hari Di Facebook 5 orang baru Gitu ya Itu lebih baik Gitu ya Daripada 10 10 orang Sehari ini Tapi besoknya Enggak Gitu kan ya Terus Seminggunya lagi Iya Terus 1 minggu Kedepannya lagi Iya Kalau buat aku Mending sedikit Gitu ya Tapi konsisten dulu Sampai kita menemukan Kebiasaan baru Atau habit baru Yang kita tahu Dengan potensi diri kita Teman-teman gitu Jadi Kalau misalkan aku suruh ya Promosi produk Dan peluang bisnis Setiap hari Ini udah habit miliarder Ibaratnya kalau teman-teman Pengen punya Punya Omset miliaran Punya bonus miliaran Gak bisa ini Cuma teman-teman 2 hari sekali Atau gak pernah sama sekali Promosi gitu kan ya Kita butuh Orang baru terus gitu Nah ini Di Fit Sindi Memang mengusahakan Ya 1 hari 1 fit gitu ya 1 hari 1 fit Meskipun Kaisarannya itu Pasti ada Gitu kan ya Yang kelewat Tapi Yang penting kan Udah punya miliaran ya Tapi kalau teman-teman Memang mau gitu ya Untuk membangun Ya gak bisa Teman-teman boleh Cross check Facebooknya Sindi dulu Dulu gitu Karena yang sebelum Punya bonus segini ya Itu gak ada yang namanya Absen Ngomongin Oriflame Sekalipun gitu ya Itu bener-bener Setiap hari itu Bahkan 7 kali Bikin status ya kan Jadi Aktif di social media Terus Membangun personal branding Membangun personal branding pun Ini gak bisa Cuma semalam gitu ya Sebulan atau dua bulan Misalkan kalau teman-teman bilang Kak aku tuh udah sering loh Branding Gitu kan ya Tapi Gak ada yang Gak ada yang nanyain Oriflame Gitu kan Berarti Personal brandingnya Sebentar ya teman-teman Anak-anakku Bentar ya Membangun personal branding Gitu kan ya Membangun personal branding Di sini kan gak bisa ya Cuma Tujuh kali bikin status Katanya Kak Sindi Tujuh kali nih Bikin status sehari Habis gitu Enggak gitu ya Terus Masih satu minggu Teman-teman berharap Banyak banget rekrutan Percaya deh teman-teman Gitu ya Dulu Sindi Bikin status Yang nge-like Cuma dua orang Kalau enggak Kak Ena Kak Danang Kak Ena Kak Danang Kak Ena Kak Danang Itu namanya Membangun personal branding Jangan melihat Like Atau komen Yang ada Di status Sindi hari ini Gitu kan Namanya Membangun kebiasaan Membangun personal branding Gitu ya Gak bisa teman-teman Cuman Mengharapkan sekali Makanya Kalau emang pengen Punya kebiasaan Terus gitu ya Ya pasti harus Setiap hari kan ya Yang namanya Membangun personal branding Apalagi Kalau teman-teman Temannya itu Gak pernah ditambah nih Jangan kegeran Gitu ya Kalau di social media Atau di facebook itu Masih banyak banget Orang yang melihat Gitu ya Enggak Kadang Teman kita tuh Gak aktif di facebook Gitu ya Atau Gak aktif di instagram Jadi kalau misalkan Followersnya masih Belum 10 ribu Misalkan ya Atau mungkin teman facebooknya Belum 5 ribu Berarti kan artinya Networkingnya teman-teman Masih belum banyak Gitu Kalau Cindy Jujur Emang bener-bener Orang yang Sangat-sangat Gak punya banyak teman Ya dulu teman-teman Maksudnya temannya tuh Bisa dihitung gitu Makanya Mama papa pun Juga kaget Gitu ya Kok bisa sih Kamu yang gak punya teman Gak punya teman banyak Ya ini ya Gak punya teman banyak Tapi bisa berhasil Di oriflame Karena aku mau menambah Networking setiap hari Teman-teman Aku add orang baru Setiap hari Aku interaksi sama orang Setiap hari Aku selalu memanfaatkan Sosial media Setiap hari Gitu ya Jadi Tim Yang bergabung Sama aku Itu lebih banyak banget Adalah orang lain Gitu ya Orang yang gak pernah aku kenal Karena Sekali lagi Pada saat orang itu Belum trust sama kita Orang itu gak tau Siapa diri kita Karena kita gak pernah ceritain Siapa diri kita Orang itu gak akan Pernah gabung sama kita Teman-teman deh Gak kenal sama orang Tiba-tiba ditawarin bisnis Meskipun itu bisnisnya murah Bisa dapet miliaran Besoknya Atau Dua harinya Atau sebulannya Teman-teman percaya gak Gitu kan Kadang gak percaya ya Siapa nih Gitu kan Bener gak nih Bisnisnya gitu Tapi kalau misalkan Teman-teman itu ngerasa Dipercaya gitu kan Sama orang Itu pasti Mereka juga akan Sudah tau nih Oh Kak Cindy Jalanin Oriflame Oh timnya kok bertumbuh ya Oh dia kegiatan Oriflame Nganter anak sekolah ya Oh dia Kayak begini Kayak begini ya Maksudnya orang itu Mengenal aku Dengan cerita-ceritaku Di sosial media Teman-teman Jadi akhirnya Ya itulah Yang akhirnya membuat Orang itu Pastinya masuk ke Jaringannya Cindy Kan ya Teman-teman Kayak gitu Next Kita ngomongin Kita punya banyak tim Gitu ya Jadi habitnya adalah Setiap hari ya Teman-teman Kalau pengen tau Setiap hari Melakukan apa Ya melakukan Promotek dan peluang Bisnisnya setiap hari Next Kak Fria Oke Sekarang kalau Tim udah masuk nih Ke kita Apalagi teman-teman disini Teman-teman SMN up ya Pastinya punya dong Yang namanya tim Nah kalau Cindy Pastinya ya semuanya disini Adalah bekerja dengan tim Tapi beda nih Bekerja dengan tim Hanya teman-teman follow up Mereka jualan Atau benar-benar Membuat mereka itu Bertumbuh Gitu kan ya Ini yang Ini yang beda Kadang ada SMN up itu Yang merasa bekerja sedian Ini masih di level SM loh ya Masih ada yang Bekerja Ngerasa bekerja sendirian Ya itu banyak banget Karena timnya mungkin Seller yang banyak Timnya mungkin Pemakai yang banyak Gitu ya Menciptakan 10 ribu itu Dengan adanya seller Yang 100 orang pun Gitu ya Itu bisa jadi SM kan Tapi kalau untuk punya Penghasilan yang stabil Pengen bertumbuh Gitu kan ya Pengen stabil Ininya bisnisnya Pengen miliaran Gitu ya Omsetnya Gak bisa kita Cuman bekerja sendirian Teman-teman Kita harus punya Namanya tim Gitu kan ya Yang gimana caranya Kita cepat nih Kita cepat mengidentifikasi Setelah kita ketemu Core team-core teamnya Kita cepat mengembangkan Setelah kita kembangkan Kita cepat mendorong mereka Untuk menjadi artis Dalam timnya Gitu ya Setelah mereka Teredifikasi Mendorong Akhirnya kita bisa Mendelegasi Gitu kan ya Apa langkah-langkah kerja Yang kita lakuin Ke mereka Dan mereka siap Menjadi leader yang besar Gitu Karena Kalau cuman sekedar Suruh follow up Gitu ya Cuman sekedar Mereka bisa jualan Ataupun mereka cuman Pakai produk Core frame Ya bisa sih Mendapatkan omset Gitu ya teman-teman Tapi balik lagi Kalau teman-teman Mau bisnis yang besar Kita gak bisa Kita harus menciptakan Seorang leader Kita harus cepat Bisa memintarkan tim Mengembangkan tim Gitu kan ya Kita harus bisa Bener-bener Mendorong mereka Untuk lebih percaya diri Mendorong mereka Untuk bisa Mau punya inovasi Untuk dirinya sendiri Yang penting Kita mendorong mereka Untuk jauh Jauh lebih Untuk bertumbuh lagi Kayak gitu Nah sekarang Next Kak Frida Apa kebiasaan-kebiasaan Yang aku lakuin Gitu ya teman-teman Pastinya Aku juga menemukan Yang namanya Passion core team Gitu ya Sekali lagi Kita punya core team Kita cuman 100 poin Mereka Bisa sih Jadi core team kita Gitu ya Tapi Aku disini Mau banget Gitu ya Kalau aku punya core team Aku pengen menumbuhkan Passionnya mereka Gitu ya Apa nih yang pertama Pastinya kita menggali Why Gitu kan ya Kalau misalkan kita Menggali why mereka Bekerja dengan core team Yang punya impian Itu akan berbeda Dengan mengejar core team Yang sebenarnya hanya Ya mereka bisa 100 poin aja Mereka bisa rekrut aja Tapi mereka gak tau Tujuannya kemana Mereka gak tau Goalnya kemana Mereka gak tau Orifam ini mau dibawa kemana Gitu ya teman-teman ya Jadi Aku lebih Lebih bisa bekerja Dengan cepat Dengan core team Yang memang Mereka punya impian Mereka tuh Bukan cuma sekedar Pengen punya impian Tapi mereka pengen Bertumbuh Teman-teman Bertumbuh Bener-bener pengen Bukan sekarang 3% Bukan sekarang 3% Dia gak mau besoknya 6% Gak cuman kayak gitu ya Memang bener-bener pengen Naik level terus Bertumbuh terus Dengan Mereka Menggenggam ya Ibaratnya strong way-nya Mereka gitu ya Nah kalau udah kayak gitu Akan pelan-pelan nanti ketemu nih Passionnya mengerjakan Oriflame Karena sekali lagi Passion Gairah Pengen naik level Pengen bertumbuh Itu memang harus Ditumbuhkan terus Gitu ya teman-teman Terus pastinya Kalau udah punya core team Kalau aku selalu ngomongin Teman-teman Core team itu Harus udah tau Gimananya target Jangka pendeknya mereka Ke seorang Sender Manager Gitu ya Kalau kita ketemu Orang yang mau Menghasilkan di Oriflame Mau bertumbuh di Oriflame Aku bener-bener Menargetkan mereka Jangka pendek dulu Gimana caranya mereka Paham gitu ya Polanya Caranya Untuk menuju Ke senior manager Gitu ya Jadi Gak harus nunggu manager Baru aku arahin mereka Untuk kejar SM Gitu ya Tapi dari awal Mulai terbentuk Seorang core team Aku akan mengarahkan mereka Untuk tau polanya Untuk tau caranya Untuk harus Merekut Berapa orang Ibaratnya punya core team Gitu ya Polanya berapa Dan caranya seperti apa Gitu ya Untuk mengejar ke senior manager Ini tadi Gitu ya Terus Aku selalu Bukan hanya aku Yang berkenalan Ibaratnya Bukan hanya aku Yang menumbuhkan New member New member Yang ada dalam Jaringanku ya Teman-teman Karena buat aku Orang yang masuk Orang yang masuk Itu karena Terusnya orang Maksudnya karena People join you Gitu kan ya Aku bisa Untuk kenalan Samanya Untuk membuat mereka Sama Oriflame Tapi buat aku Aku akan lebih mudah Untuk memintarkan Core team itu Untuk mereka bisa Menumbuhkan Paynya itu Gitu ya Teman-teman Jadi kayak misalkan Aku punya 10 new member Nih ya Aku punya 10 new member Ternyata 10 new member itu Ada 3 orang Core teamku Yang merekrut mereka Gitu kan ya Nah Kalau aku Lebih minterin 3 orang ini Aku akan jauh Lebih efektif Membuat 10 orang ini Menjadi seorang Core team Gitu ya Karena Pastinya mereka Akan lebih percaya Ke core team ini Tadi untuk Bertumbuh di Oriflame Dibandingkan aku Yang sama sekali Mungkin gak kenal Sama mereka Gitu ya Jadi aku harus Ngajari mereka Step by step Untuk membentuk Core team Paling gak Gimana sih Memastikan mereka Paham Membina New member Rekrutan pribadinya Mereka gitu ya Untuk aktif Dan menjadi seorang Core team nantinya Membinanya Belum terlalu besar ya Tapi ibaratnya Kayak paling gak Sama rekrutannya pribadi Dia deh Dia harus tau nih Cara aktifnya Gimana cara Ngeaktifinnya Ngeaktifinnya tuh Cara mereka belanja Ataupun berjualan ya Dan akhirnya Menumbuhkan mereka Untuk digalih Mengidentifikasinya Mengidentifikasi Secara awal sih ya Bukan yang Yang terlalu berat ya Untuk seorang core team Paling gak Mereka tau lah New membernya ini Pengen apa sih Di oriflame Kayak gitu Terus lanjut Kebiasaan yang Aku lakukan Adalah pastinya Next kak Menciptakan Leader yang kuat Dan handal Aku gak mau Cuman Manager point Gitu kan ya Aku gak mau Mereka manager Tapi gak kenal Sama timnya Gitu ya Atau cuman Cuman ya itu tadi Suka jualan Dan lain hal sebagainya Gitu ya Kalau misalkan Kita memang pengen Stabil gitu ya Oriflame nya Pastinya Gimana caranya Kita mulai Menciptakan Leader-leader Itu gitu ya Leader yang kuat Dan handal Jadi kayak kita Bener-bener Memintarkan mereka Mereka paling gak Apa sih yang harus Mereka lakukan Tiga hal ini Mereka bisa Mengidentifikasi core team Gitu ya teman-teman Jadi mereka harus pahami Siapa sih core team Yang harus dikembangkan Menjadi seorang leader Siapa sih core team Yang punya impian Siapa sih core team Yang kepengen banget Pengen banget Jadi SM gitu kan ya Siapa sih core team Yang suka ikutan webinar Ikutan telas Aktif di grup Mereka harus paham Gitu ya Karena Kalau misalkan enggak Mereka gak tahu Siapa sebenarnya core team Yang pengen bertumbuh Mereka gak akan bisa Membantu mereka Karena buat aku Seorang leader itu Bukan gimana caranya Mereka naik level Gitu ya Tapi gimana caranya Tim itu naik level Otomatis dia akan naik level Jadi kalau aku Sudah punya leader Aku ya pengennya Mereka udah tahu Siapa yang mau ditumbuhkan Gitu kan ya teman-teman Jadi makanya mereka harus Segera bisa Mengidentifikasi core team Di sini Terus yang kedua Pastinya udah bisa Mengenali seluruh tim Gitu ya Karena memastikan Mereka udah berkenalan Dengan timnya Apalagi kalau tim Masa 9% Kita mau jadiin leader Tim 12% Itu kan timnya Belum terlalu banyak ya Kalau bisa ya Kenal lah sama Social medianya Interaksi lah sama Instagram story-nya Ya kemenan lah Di Facebook Di Instagram Biar membangun bonding Gitu ya Membangun keterdekatan Pendekatan mereka Ke timnya itu tadi Pastinya kan Kalau misalkan Bukan hanya mereka Yang mendekat gitu ya Tapi kalau temenan Terus tiba-tiba mereka Melihat status-statusnya Leader itu Kan siapa tahu Terbuka mindsetnya Karena buat aku Orang itu Bukan harus semangat Di awal gitu ya Kadang mereka terbuka Atau butuh sama Oriflame itu mungkin Setelah Tiga kali Lihat statusnya Aplinenya gitu kan ya Atau sebulan Setelah melihat Statusnya Aplinenya gitu ya Jadi Gak bisa dipastikan Kapan mereka Mendapatkan Patient di Oriflame Atau pengen banget Bertumbuh di Oriflame Gitu kan Nah terus Yang ketiga Pastinya seorang leader Aku Mengarahkan banget Gimana caranya mereka Bisa membaca data Untuk melihat potensi tim Gitu kan ya Bahkan potensi Di dalam dunia sendiri Jadi semua leader Harus bekerja dengan data Ya Dan bener-bener Dia tahu Apa Dan bisa tahu Melihat potensi-potensi Masing-masing tim Yang ingin bertumbuh Jadi misalkan Timnya dia satu nih Pengen ke 12% Adakah mereka core teamnya Gitu kan Siapa core teamnya Memang bertumbuh Jadi kerjanya tuh Udah kayak bareng Gitu ya teman-teman Gak bisa cuman Bekerja dengan first line Gitu ya Atau bekerja dengan Manager Itu gak bisa Jadi memang harus Gimana caranya mereka Juga bisa bekerja dengan Core teamnya mereka Masing-masing Gitu Lanjut kak Dan Kebiasaan Yang terakhir Gitu ya Ini Untuk Team ya Karena aku Bener pengen Membentuk karakter Seorang senior manager Kan Kita pengennya Gak cuman cetak SM ya Tapi gimana caranya SM itu bisa mencetak SM-SM lagi Yang baru gitu ya Atau mereka Pasti bisa jadi ke diamond Nah yang pasti yang pertama Langkah kerja Harus sama nih Sama aku Maksudnya terduplikasi Paling gak Mereka taulah Cara-caranya Aku gak mau Cuman senior manager 10 ribu Gitu kan ya Tapi mereka Gak bisa nih Menduplikasi cara kerja kita Buat aku Mereka belum Terbentuk karakter Seorang senior manager Jadi kita pun Teman-teman pun disini Yang udah punya senior manager Jangan dibiarin Selama senior manager Ini belum Bisa memberikan training Gitu kan ya teman-teman Belum bisa menduplikasi Cara kerja kita Misalkan kita melakukan Getting startup Misalkan SM ya SMN up ya Aku ngomongin ya Setiap Satu minggu sekali Atau seminggu Seminggu tiga kali Gitu kan ya teman-teman Tapi SMnya teman-teman Belum melakukan Hal yang sama Gitu Kalau aku selalu Menyamakan dulu Ininya Apa jadwalnya Biar kita terbiasa Semuanya dulu Misalkan GS hari ini ya Dulu semuanya Samain ratain dulu Gitu ya Karena biar selalu Ngingetin hari ini GS bareng Gitu kan ya Nah nanti kalau misalkan Mereka udah punya Waktunya sendiri Gitu ya Mereka mau melakukan Jadwal sendiri It's okay Karena yang itu tadi Membangun kebiasaan Harus diingetin dulu Bahkan seorang SM pun Tuh bisa amnesia Gitu kan ya Mereka lupa Dengan cara kerjanya Mereka lupa Habis dia kayak gini Tuh ngapain Gitu kan ya Habis kalau punya Tim yang seperti ini Ngapain Itu bisa aja lupa Gitu Makanya Sindi selalu Ngarahin dulu Bener-bener ngarahin terus Gitu ya Kalian udah kayak gini Kalian udah kayak gini Kalian udah kayak gini Sampai mereka menjadikan Itu adalah sebuah habit Teman-teman Aku gak Gak capek buat ngingetin Jangan kita yang Kamu kan udah SM ya Harusnya kamu tuh Udah bisa loh caranya gini Enggak ya Aku gak mau yang Terus memaksa Hanya berdasarkan level Teman-teman Karena aku pengen Punya jaringan yang kuat Gitu ya Jadi Kalau aku terus Bener-bener kayak Ngelepas gitu Ya aku gak Gak tau nih resikonya apa Tapi kalau misalkan Aku ingetin terus Sampai bener-bener Mereka punya habit Kecuali nih ya Diingetin Gak ngerjain Diingetin Gak ngerjain Itu beda Berarti mereka Memang Bukan SM yang mau kita kembangin Gitu ya Tapi kalau misalkan Ternyata Dia memang lupa Memang lupa ininya Lupa step by stepnya Gak apa-apa Aku selalu Mau ngarahin mereka Sampai mereka tuh Bener-bener Terbentuk Karakternya Terbentuk to-do listnya Terbentuk yang bener-bener Memang bukan aku yang Nyolekin Tapi dia juga Melakukan hal itu Gitu ya Terus Yang kedua Pastinya membuat Memotivasi tim ya Teman-teman ya Yang namanya SM Itu kan contoh ya Jadi motivasi tuh Ibaratnya kayak hidup sehat ya Kalau misalkan kita Sekali gak motivasi Ya pasti Bisa loyuk jaringan Gitu Karena Mencontohkan tim itu Dari diri kita Apalagi SM ya Sumber inspirasi Gitu ya Terus Ya sumber kekuatan lah Sama tim Kalau teman-teman malah gak Menunjukkan Atau tidak memotivasi Kan ibaratnya ya Tim akan berpegangan Sama siapa Gitu ya Jadi SM tuh buat aku ya Gimana dia harus aktif Setiap hari Di social media Bahkan di grup Respon lah Dan sebagainya Karena Ya mereka udah Diamanahkan tim yang banyak Ya teman-teman ya Kayak gitu Terus juga pastinya Memberikan training Karena Kalau udah SM and up Tidak kasih training Itu ya Ini ya Maksudnya Training itu Bener-bener wajib ya Untuk mencetak Leader baru ya Untuk mencetak Core team baru ya Karena Kalau aku ngajakin Orang baru Ke training Ke webinar Atau ke success story Dan lain sebagainya Itu Bisa jadi mereka Akan terbuka Gitu ya teman-teman Tapi kalau kita Gimana sih Cara Bikin tim itu semangat Ya aku gampang sih Membukakan mindsetnya Dia aja Dari cerita-cerita orang Atau melihat status-statusnya Leader lain Ataupun Satu aku Karena gak bisa Nyemangatin orang Itu sekali tempu Makanya Penting banget SM itu punya Jadwal training Terus lanjut Tadi itu kan Kita ngomongin Masalah tim ya Teman-teman Itu kan sebenarnya Ya itu Habit-habit Aku aja Yang aku lakukan Ke tim Tapi balik lagi Kita berpedomannya Ke Sarpio Sarpio itu kan Kayak Kayak ini ya Job desk member Itu ngapain sih Investor itu ngapain sih Pasti teman-teman udah tau dong Kayak Train, set goals Dan lain hal sebagainya Rekrut Itu kan udah yang Ya udah gitu kan ya Teman-teman harus Paham Kalau misalkan kita Ngarahin ke member Berarti harus apa Share Invite, engage Gitu kan ya Sekarang yang Sarpio Sarpio gitu kan Jadi Teman-teman pun harus Tetap berpodoman ya Sama itu ya Cuman Hal-hal tadi itu Yang kayak Aku tuh mau menumbuhkan Passion core team Aku gimana caranya Mencetak leader yang handal Yang ketiga Aku pengen banget Membentuk seorang Karakternya SM Gitu ya Terus Selanjut Yang pasti Aku sampai sekarang Itu kan ada di Go executive director Dan aku sedang Menjalankan Kualifikasi sebagai Safire executive director Teman-teman Untuk sampai Kesini Itu adalah Bukan suatu kebetulan Gitu ya Aku bener-bener Dari awal itu Aku merencanakan Apa yang aku mau kejar Dan Alhamdulillah Ya banyak banget Yang tercapai Gitu ya Tapi kalau ditanyain Pernah gagal Gak pernah Gitu ya Tapi gagal itu kan Proses belajar Bukan berarti Aku tidak bisa Sampai ke sana Enggak Misalkan aku harusnya Goal executive director Pengennya Tahun 2019 Itu goal Gitu kan ya Teman-teman ya Tahun 2019 Itu goal Tapi ternyata Aku tahun 2020 Goalnya Gitu kan Berarti bukan berarti Aku tuh Aku memang gagal Di tahun 2019 Tapi bukan berarti Aku gagal Ke goal executive director Kan ya Jadi Kalau ditanyain Pernah gak sih Gak sesuai target Itu udah pasti Banget ya Pernah ya Yang namanya target Apapun itu Pasti pernah Pernah gitu Tapi Buat aku Ini penting banget Kalau teman-teman Punya goal Gitu ya Tapi gak ada perencanaan Gak ada rencana kerja Gak tau siapa yang mau dibantu Gak tau targetnya mereka tuh Kemana ke SM Itu cuman harapan gitu ya Jadi kalau aku selalu Ini yang aku lakuin Kalau cuman nulis aja Itu Kalau dari Dari ini ya Dari Apa sih Kayak gini tuh Dari sumber-sumbernya ya Penelitiannya tuh 43% Tujuan berhasil Nah teman-teman nih Pengen gak sih Jadi Goal director 2021 Misalkan Pernah gak nulis Atau cuman diangan-angan aja Gitu kan ya Kalau aku selalu nulis Gitu ya Aku selalu nulis di Buku gitu ya Afirmasi Atau apapun gitu ya Itu yang membuat aku tau Apa tujuanku Teman-teman Tapi kalau misalkan Aduh pengennya jadi goal Aduh pengennya jadi senior goal Gitu ya Itu kan cuman diangan-angan ya Itu Yang ditulis aja 43% Apalagi yang cuman diangan-angan Jangan Kalau bisa ditulis Kapannya Bekerja sama siapa Terus siapa yang memang Mau dibentuk Dan lain sebagainya Direncanain Ya Terus kalau udah nulis tujuan Punya komitmen Untuk berusaha Ibaratnya punya passion Punya gairah Untuk menuju goal itu 60% berhasil Gitu kan ya Tapi Kalau kita nulis tujuan Punya komitmen Untuk berusaha Punya laporan mingguan nih Yang paling penting Ya tiap minggu Tau gak sih Pergerakan core team Tau gak sih mereka Targetnya kayak gimana gitu ya Insya Allah 76% itu Tujuan itu berhasil ya Karena kadang ya Kita nulis tujuan aja Kita enggak ya Apalagi nulis rencana kerja Gitu ya Yang nulis Rencana kerja aja Bisa gagal Teman-teman Apalagi teman-teman Gak nulis sama sekali Jadi bukan hanya tujuan Tapi rencana kerjanya Kayak gimana Gitu ya Mau ngapain Cara rekrutnya Seperti apa Trainingnya Apa aja Setiap bulan Gitu ya Terus ngelamar core teamnya Setiap hari apa Pokoknya punya gak Rencana-rencana kerja Kayak gitu Yang teman-teman harus bikin Gitu ya Yang bikin Akhirnya tujuan Teman-teman itu berhasil Ini contoh aja ya Bola di next Kak Aflida Ini gak terlalu detail Cuman kayak misalkan Rencana kerja Setiap bulan aja ya Kita ngomongin Ya tanggal 1 Sampai tanggal 5 Pastinya BPS Dengan core team Dengan leader Dan strong follow up Itu aku di awal bulan Ya teman-teman Aku mengajak semua leaderku Untuk strong follow up Di awal leader Kayak misalkan Klaim-klaim hadiah Gitu kan ya Ucapin selamat Dapet bonus Dan lain-lain sebagainya Kayak gitu ya Sebentar Ada alarm Terus kayak setiap minggu Aku juga selalu evaluasi kerja Dengan core team Dan leaderku Gitu ya Maksudnya ada new member berapa Hari ini Minggu ini Gitu kan ya Terus juga ada Ada penambahan core team Gak Ada yang aktif Gak gitu ya Aku selalu punya Evaluasi setiap minggu Sama timku gitu ya Minggu kedua sama ketiga Aku pastinya tuh Training dan strong recruit Teman-teman Emangnya gak follow up ya Ya follow up Cuman lebih banyak Ke training dan strong recruit Gitu ya Jadi minggu kedua ketiga Jadi minggu ke satu sama ke empat Aku sama sekali gak mengadakan training Teman-teman ya Terus Kecuali BPS ya Kecuali BPS gitu Minggu ke empat Pastinya juga strong follow up Gitu ya Terus Yang pasti Kita harus namanya Selalu mengupdate impian Gitu ya Bisa di deks Kayak sedikit lagi ya Teman-teman ya Mudah-mudahan gak bosen ya Selalu mengupdate impian Jadi kalau misalkan teman-teman Gitu ya Udah mencapai sesuatu Jangan ada di zona nyaman itu Kayak sekarang Teman-teman SM Udah punya penghasilan 5 juta Siapa sih yang gak nyaman Gitu ya Kalau misalkan teman-teman dulu Sebelumnya kerja Ikut orang Pergi pagi Pulang sore Tapi penghasilannya 3 juta 4 juta Sedangkan dibandingkan Oriflame Teman-teman dapat penghasilan 5 juta Dan teman-teman punya kebebasan waktu Teman-teman punya Apa Waktu yang fleksibel Kerjanya bisa kapan aja Teman-teman atur Tapi punya penghasilan 5 juta Itu besar banget loh Teman-teman gitu ya Tapi Kalau teman-teman Gak keluar dari zona nyaman itu Teman-teman akan ada disana terus Makanya Keluar Keluar dari zona nyaman Itu adalah mengupgrade Sesuatu hal yang lebih Mengupgrade Mimpian yang teman-teman pengen kejar Oke SM nyaman Gak boleh nyamannya itu terlalu Lama Teman-teman harus punya 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 goal baru Pengen goal Pengen SGD Yang udah SGD pun juga Harus pengen diamond Jadi Kenapa Kita menjaga momentum itu Karena aku tuh selalu Setiap naik level Aku harus lagi Mengupgrade impianku Setiap aku naik level Mengupgrade impianku Makanya kemarin Alhamdulillah Pada saat aku Close Goal Executive Director Gitu ya teman-teman Sebenernya aku udah punya PG Waktu aku punya 15 kaki Aku udah punya PG 16, 17, 18 Gitu ya Jadi karena aku udah Mempersiapkan Aku goal Aku Open lagi Gitu ya teman-teman Aku mempersiapkan Open lagi Tapi ternyata Aku close Februari 2020 Sebagai goal Executive Director Gitu ya Ternyata Success plannya dirubah Gitu ya Sama Oriflame dipotong Jadi 12 lag Gitu ya Kalau misalkan aku mau Ke goal Sorry Ke supplier Executive Director Aku harus 9 Gold and up Gitu ya Dan kemarin Waktu itu aku udah punya Kalau gak salah Aku udah punya 5 Ya 5 gold and up Jadi aku kurang 4 Dan ternyata Di waktu bulan Double cash award terakhir Kualifikasi Juni Gitu ya 4 orang itu Mengejar banget Open goal Director Dan ternyata Aku Juni Justru malah Sapphire Executive Director Jadi bedanya dari Close Februari kan ya Maret Apri Mei Juni 4 bulan Setelah close Aku open lagi Sapphire Executive Director Bahkan Aku bukan hanya Gimana caranya Mempertahankan Sapphire Executive Director Tapi aku mau langsung Mengupgrade Intianku ke President Director Karena President Director Itu kan 12 Split out Gitu ya 9 diantaranya Gold Executive and up Dan 3 diantaranya Diamond Director and up Dan aku Alhamdulillah Udah punya 3 Diamond Director Dan aku udah punya 6 gold and up Gitu ya Tinggal membangun 3 nya Ibaratnya Gitu Yang 2 itu Sudah pernah gold and up Dan lagi turun Jadi tinggal dibalikin lagi Memang aku kurang 1 aja Mudah-mudahan lancar Semuanya Jadi pada saat kita juga punya Gold yang besar Itu udah otomatis 252 294 Bahkan 700 juta Udah bisa langsung Dibabat Gitu ya Teman-teman Jadi pokoknya Apa yang Oriflame Oriflame Kasih Gitu ya Bener-bener ada jalannya Dan successmennya itu besar Ya tinggal kita Membangun aja Kebiasaan-kebiasaan Kecil Yang membawa kita Ke impian-impian besar kita Gitu ya Teman-teman Nah terus Yang pasti Gitu ya Yang pasti Bentar ya Arjuna Yang pasti Menjadikan Oriflame itu adalah Sebuah lifestyle Gitu ya Teman-teman Jadi jangan dipaksa Harus dicolekin Harus bener-bener Apa ya Kalau misalkan Males tuh Diikutin Dan lain sebagainya Kayak buat aku Oriflame tuh Kalau gak ngegen tuh Gak enak gitu loh Kalau misalkan Kita punya kebiasaan-kebiasaan Seperti itu kan Akan sampai teman-teman Ke impian-impian besar kita Boleh di next kak Slide-nya Udah tinggal satu sih Teman-teman Jadi ini Aku kasih contoh ya Teman-teman ya Nah ini Di tanggal satu Bahkan lima jam Web dibuka Ini aku sempat Aku sempat post Di Instagram Gitu ya Lima jam web dibuka Lima split out Berarti artinya Setengah miliar ya Jadi Bener-bener Ya ternyata Kita membangun Oriflame ini Bukan hanya modal semangat Gitu teman-teman Kita gak bisa Cuman modal semangat Teman-teman punya Bisnis yang strong Gitu Kalau misalkan Teman-teman Cuman modalnya semangat Ya gak minterin tim Terus juga Tim itu gak mendelegasi Cara kerjanya teman-teman Ya itu gak akan Terbentuk sebuah sistem Kan gitu Jadi Kalau pengen yang miliaran Jeder gitu ya Web dibuka Lima jam Lima ratus juta masuk Gitu kan Berarti kan artinya Teman-teman punya sistem yang bagus ya Punya duplikasi Tim yang Yang oke Gitu Makanya Itu yang harus teman-teman tanemin Jangan cuman buat diri teman-teman sendiri Gitu ya Jangan Oriflame ini buat impiannya teman-teman Teman-teman udah SM Teman-teman udah punya Banyak tim gitu ya Pastikan siapa lagi sih Yang pengen jadi senior manager Siapa lagi yang pengen punya Impian-impian di Oriflame Cari terus orang-orangnya Teman-teman fokus sama mereka Kembangkan mereka gitu ya Terus juga dorong mereka Untuk Untuk jadi leader yang handal Gitu ya Terus juga gimana caranya Kita bisa menduplikasi Cara kerja kita ke mereka Dan mereka juga melakukan Hal yang sama gitu ya Akan terbentuk sebuah sistem Pastinya teman-teman Kayak gitu sih Jadi Terakhir Dari Cindy Ya teman-teman Hal yang besar itu Bukan karena melakukan Hal yang besar sekaligus Tapi melakukan hal kecil Setiap hari secara konsisten Gitu sih gitu ya Mudah-mudahan Makin semangat Mengejar impian-impian di Oriflame Karena udah tau kan Jalannya tuh disini tuh keren banget Teman-teman pengen presiden Kejar gitu ya Pengen eksekutif Kejar Pengen diamond tuh Kejar Jangan jadi punya mindset Cuman tamu gitu ya Jangan cuman jadi member Pemakai Penjual Hanya senior manager point Hanya senior manager yang Bisa bikin Dirinya sendiri itu Balik lagi 10 ribu Yang penting balik lagi 10 ribu Jangan Keluar dari zona nyaman Upgrade impiannya teman-teman Semua disini Teman-teman itu Bisa kok gitu ya Untuk keluar dari SM Untuk terus naik level Untuk jadi seorang diamond directornya Oriflame Indonesia Asal pendirian teman-teman tuh kuat gitu ya Asal gak mau ditolehin siapapun Asal teman-teman fokus sama tujuannya teman-teman Dan kerjainnya penuh konsisten Dan tahu dengan potensi diri Kalau memang sehari ini Bisa bikin status 3 Lakuin Tapi besoknya juga 3 lagi Besoknya 3 lagi Sampai teman-teman menemukan Habitnya teman-teman gitu ya Untuk terus bisa bertumbuh Lebih cepat lagi Ketemu orang-orangnya yang lebih cepat lagi Dan teman-teman juga akan Punya impian-impian besar teman-teman Yang diwujudkan lewat Oriflame Thank you banget Buat teman-teman Hari ini Menurut kasih ini Buat yang kuat itu seperti apa ya Aku jawab ya teman-teman ya Buat itu kan kadang kita ngerasa Kayak misalkan nih pengen ke luar negeri Pengen nih gitu kan ya Tapi butuh gak gitu ya Kadang ya gak butuh-gak butuh sih kak gitu ya Kadang kan kalau misalkan gak ke luar negeri juga gak apa-apa Berarti kan kayak belum kuat ya teman-teman Karena kayak bisa dibelokin gitu Kalau buat aku Dua yang kuat itu bisa Apa ya Nge-breakdown gitu ya Itu sampai lima kak Jadi kayak misalkan gini Aku pengen sukses di Oriflame Kenapa pengen sukses di Oriflame Aku pengen resign gitu kan ya Kenapa aku pengen Misalkan aku pengen sukses di Oriflame Kenapa aku pengen sukses di Oriflame Karena pengen punya penghasilan 5 juta misalkan gitu Kenapa pengen punya penghasilan 5 juta Karena aku pengen resign Kenapa memangnya pengen resign gitu Karena aku pengen punya kebebasan waktu sama anak gitu ya Nah kenapa aku pengen punya kebebasan waktu sama anak Sampai kita tuh kayak menemukan Sebenernya gak cuma lima tuh bisa gitu ya Sampai kita menemukan hal yang sampai penting banget Dan ternyata itu kita butuhin gitu loh Maksudnya gak cuma sekedar aku pengen resign Ya gak resign sebenernya gak apa-apa Itu kan kayak belum kuat ya Tapi kalau misalkan temen-temen punya hal yang kuat banget Kayak misalkan pengen mobil Kenapa pengen mobil ya? Karena anakku udah dua kak Kalau naik motor suka kehujanan gini Emang kenapa kalau naik motor hujan-hujan ya? Karena nanti sakit dan lain sebagainya Jadi bikin why-nya temen-temen itu urgent Bikin why-nya temen-temen itu bisa di drop gitu ya Ibaratnya kayak di ini ya Diturunin terus sampai bener-bener ketemu Iya sih aku bener-bener ini mau gak mau Suka gak suka Aku harus kerjain Aku harus bisa sampai ke tujuanku ini tadi Kayak gitu sih kak gitu ya Jadi kayak cari why itu bukan cuma sekedar pengen Bukan cuma sekedar apa ya Tapi bener-bener ya ada hal yang temen-temen kejar gitu Ada hal yang sesuatu yang memang urgent banget Yang temen-temen butuhin kayak gitu Makanya harus dicari Benar jadi harus bisa Harus di break down Terus pertanyaan apa namanya why-nya Sampai akhirnya itu bener-bener dapet Vibrasinya itu bener-bener dateng banget gitu Dari dalemnya Mbak Sindi ini ada yang nanya Ini pertanyaannya menurutku Bagus sih Mbak Sindi punya sistem kerja itu Mana ya tadi ya Di level berapa Mbak Sindi punya sistem kerja Tim yang klik dan bagus Sistem kerja tim yang klik dan bagus Dipakai sampai di level ini Dan bagaimana prosesnya bisa nemuin sistem kerja sampai sekarang ini sih Ya sistem kerja itu pastinya kita pengennya terduplikasi terus ya Sampai bawah Makanya aku tuh Kalau bikin training Maksudnya aku tuh membina Sebenernya membina semua sih Kak Frida Jadi kayak misalkan SMN up tuh masih aku sering ajakin training gak sih? Sering gitu loh Maksudnya aku pengen meskipun udah SMN up Aku pengen mereka tuh juga mengenal cara kerjaku gitu Jadi kalau misalkan temen-temen ngerasa Dia kan udah manager Harusnya punya sendiri cara kerja Kalau buat aku Aku gimana caranya mereka tuh bisa terduplikasikan ya Jadi kayak Kalau misalkan sampai di level batasan mana Ya aku maunya pasti semuanya melakukan ya Tapi kan kalau misalkan mereka udah jadi diamond and up Itu kan pastinya dia punya lagi nih Cara kerja yang efektif menurut dia Sesuai dengan timnya gitu kan ya Itu ya aku dibebasin aja Tapi sebenernya konsep Konsep dasarnya tuh biasanya sama sih Dan aku menemukan ini pun juga dari upline-ku ya Kayak gitu Jadi tinggal aku Aku pun jadi mengembangkan sendiri Gitu ya Kalau misalkan sistem kerja Dari new member Harus ngapain sih? Kalau udah kayak gini harus ngapain? Kalau harus gini kayak ngapain? Itu pasti sistem kerja yang udah terbentuk Dari upline-upline atas ya Cuman balik lagi Kita perlu gak inovasi Di dalam jaringan kita gitu ya? Perlu gak kita Mengembangkan sistem kerja yang baru? Itu gak apa-apa Asal dasarnya itu sama sih Kayak gitu sih Kak Iya sih bener-bener Jadi ya memang awalnya pasti dari upline Yang mendukung Kita udah bisa duplikasi Belum tentu tapi 100% Pluk keti pluk Itu bisa Kita Apa namanya Jalankan di tim Ya Jadi udah dibebasin sih Sebenernya Bukan dibebasin Mengganti sistem kerja Enggak ya Tapi Dia mau nambah training Apa sih? Dia mau kayak gimana sih? Itu udah yang kayak Diamond and Up pun tuh Udah pasti Punya inovasi Cara kerjanya sendiri gitu Jadi kan ibaratnya Ya gak apa-apa Mereka artisnya sendiri kan Maksudnya tidak perlu Aku terus yang harus tampil Atau aku terus yang harus memberikan Memberikan training-training Kan gak kayak gitu Jadi aku bener-bener Pengen ya semua Diamond and Up ku juga Bisa Bisa dilihat sama timnya juga Mau ke taman Mau ke taman Mau ke taman ya Oke masker dulu Terus? Oke Ada lagi gak Yang mau ditanya? Wow Rasanya Udah ya Udah semua Teman-teman kayaknya udah clear Kak Cindy boleh tau gak sih Training-training apa saja Yang Kak Cindy buat rutin Di minggu kedua gitu Oke Aku sih kalau training rutin itu Lebih ke basic training ya Kak Maksudnya lebih ke new member gitu loh Maksudnya Lebih ke bawah-bawah gitu Kalau misalkan nanti training-training Yang kayak misalkan Leader butuh SM butuh Itu biasanya ya aku Kayak sekaligus Dievaluasi sih Kayak gitu Jadi kayak misalkan Getting started Terus misalkan gimana sih Cara kerja Misalkan di Oriflame Atau misalkan BPS Ruto SM Misalkan nemu core team-core team baru Jadi aku tuh bener-bener Membentuk akar-akarnya tuh Lebih apa ya Lebih Lebih kencang Karena buat aku Kalau akarnya udah kencang Kita fokusnya ke new member Jadi core team Ke new member Jadi core team Jadi fokusnya bukan yang ke atas gitu loh Fokusnya ke bawah Mau digoncang kayak gimana pun Kan akarnya kuat Jadi kalau misalkan aku kehilangan satu leader Aku hanya kehilangan 100 poin teman-teman Bukan semuanya Gitu loh Karena ya itu tadi Bawahnya itu ibaratnya Ya pasti dapet-dapet training-training basic kan Gitu Tapi kalau misalkan training-training yang Sering Misalkan kayak Apa ya Kayak misalkan Menghitung bonus Atau apa gitu Aku sebenarnya kolaborasinya sama 15% enakku Bahkan SM enakku Gitu Kayak misalkan Tips 200 poin Atau apa gitu Karena itu aku bukan yang terlalu Akunya ya kak Jadi aku kolaborasinya sama Mereka Jadi kalau teman-teman disini Kayak misalkan ngerasa Gimana sih Menghidupkan personal group Gitu kan Menghidupkan core team Ya ajak gitu loh Kolaborasi Kita kan teamwork ya Jangan kita ngerasa Kita terus artisnya Kita terus yang harus hadir gitu ya Kalau aku semuanya Dari bahkan core team Mereka udah berani sharing gitu loh Bahkan core team tuh udah berani sharing 15% udah berani bikin tuas Dan sebagainya Jadi pada saat mereka SM Tuh bukan baru diajarin Bikin training Kayak gitu sih Jadi kebanyakan training-training itu Adalah kolaborasi kak Yes Bener Udah Udah clear semuanya Oke ya Oke Udah Segitu dulu semuanya ya Thank you ya Semuanya Thank you Selamat datang Selamat datang Selamat datang Terima kasih Terima kasih.